Pemirsa karena tergiur uang jutaan, seorang ibu muda di Barelang, Kepulauan Riau, menjual bayinya sendiri melalui media sosial. Kasus penjualan bayi ini terungkap setelah nenek sang bayi melaporkan ke polisi. Polisi mendatangi rumah Betty di Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Betty diduga menjadi perantara penjualan bayi berusaha lima bulan, anak seorang perempuan muda di bawah umur AM. AM dan pacarnya diduga menjual bayinya melalui media sosial dengan harga 11 juta rupiah. Bayi tersebut kemudian dibeli oleh Betty, lalu dijual lagi kepada IS yang saat ini masih buron. Oleh IS, bayi kemudian dijual lagi kepada seseorang di Dumai, Riau, yang akan mengadopsi sang bayi seharga 20,5 juta rupiah. Kasus penjualan bayi ini terungkap setelah nenek bayi melapor ke polisi. Selain Betty, polisi juga menangkap AM dan pacarnya. Ibu dengan pacarnya itu menjual kepada si orang pihak kedua ini dengan harga 11 juta rupiah. Kemudian dari si pihak kedua ini menjual lagi kepada orang itu sebesar 15 juta 500. Hal ini bayi yang dijual itu mau diadopsi sama warga di Dumai. Bayi korban perdagangan manusia saat ini sudah kembali dalam pengasuhan sang nenek. Sementara AM saat ini diketahui sedang hamil, telah bercerai dengan suaminya dan saat ini menjalin hubungan dengan seorang pria. Polisi telah menetapkan tiga orang tersangka. AM ibu sang bayi, pacar AM, dan seorang perantara penjualan bayi. Dari Batang Kepulauan Riau, Gusti Enosa, AINews, melaporkan.